Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang pertama-tama kun sifat coy. Saudara bisa lihat merah-merah semuanya. Sampai sepatunya pun merah. Oh mau mendengar, lihat aja gak apa-apa, lihat merah. Ada yang bertanya, Pak salah gak kita merayakan sinca? Tidak, tidak ada salahnya. Sinca itu adalah festival musim semi. Jadi khususnya tradisi orang Chinese, karena saya juga punya darah Chinese, tetapi saya tidak merayakan secara khusus. Biasanya yang orang Chinese masih kental, mereka merayakan malam sinca itu kumpul bersama emak, ngkong, an, papa, mama, cucu, cicit, kumpul bersama, makan bersama. Dan saya lihat itu satu budaya yang sangat bagus. Anak datang kepada orang tua, menghormati orang tua, memberikan selamat dan memberikan berkat. Orang tua memberikan berkat kepada anak-anak. Dan hari ini saya juga sangat bahagia, karena di tengah-tengah kita ada amak saya. Jadi amaknya Dennis, jadi itu sudah seperti orang tua buat saya. Saya sangat bahagia minggu lalu pertama kali amak ke gereja, mungkin seumur hidupnya. Dan hari ini yang kedua, karena minggu lalu saya bilang, Mak minggu depan datang lagi dan dia datang lagi. Uji Tuhan, saya senang sekali. Karena saya sudah tidak punya orang tua, dan saya menganggap amak sebagai orang tua saya. Nah itulah kebahagiaan seorang yang sudah ubanan, kalau masih ada orang tua. Nah buat saudara, walaupun saudara sudah punya anak, saudara sudah ubanan seperti saya, kalau masih ada orang tua, kasihilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu selagi masih ada. Kalau sudah meninggal, dikasih kepala babi pun, dia tidak bisa menikmati. Apalagi kaki babi kotor, ya. Jadi yang sekarang ini, hormati mereka, sayangi mereka, jangan marah-marahin mereka. Saudara, ingat waktu kita baby, kita gak bisa apa-apa. Kita e-e di mana-mana, kencing di mana-mana, orang tua gantiin. Kalau sekarang orang tua kita jalan tumuk-tumuk, jangan dimarahin, cepetan, gitu aja gak bisa. Nah, ingat kita dulu seperti apa. Dan saya mereflak ini, terharu beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu, atau 27 tahun yang lalu, waktu awal-awal Yosi, kami datang kemari, dan saya cerita sama anak-anak sama Yosi, saya gak suka dengan budaya barat yang berkata, kalau anak udah besar, anak itu dipisahkan keluar dari orang tua. Nanti ada siklusnya, orang tua, kalau sudah tua, anak sudah besar. Karena mereka juga demand waktu dan perhatian, akhirnya orang tua dimasukkan ke panti jompo, supaya tidak merepotkan anak. Tiba-tiba Yosi menyaut, papi, mami, saya berjanji, kalau nanti mami, papi sudah tua, saya tidak akan masukkan papi, mami ke panti jompo. Saya menangis, saudara. Anak sekecil itu sudah bisa punya pikiran seperti itu. Dan inilah kebahagiaan seorang tua. Kalau kita bisa melihat, anak-anak kita, menghormati kita, tumbuh bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya beritakan kabar suka cita, waktu tadi kita menyembah, This love is so deep. roh saya terangkat. Saya melihat gereja kita diliputi satu kabut, dan di atas buah bukit, Yesus sedang duduk, dan mengembangkan tayapnya. Dia berkata, I love you, my children. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, thank you. Thank you buat hadiratmu, thank you buat blessmu, buat atas kehidupan kami. Saya dikuatkan, saudara. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang mengerti keadaan pergumulan hidup kita. Sampai saya terangkat, saya lihat, wow. Dia bilang, I'm glad with your worship. Aku delight in your presence. Tuhan bersuka cita, di hadapan hadirat kita. Bukan kita saja bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Nggak ada drum, nggak ada bass, hanya one keyboard. Tapi kalau kita menaikkan pujian, penyembahan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, the presence of God is there. It's not about music, it's not about the song, it's not about the song, but it's about your heart. bukan tentang musik, bukan tentang lagu, bukan tentang nyanyian, tapi tentang hati kita. saya lihat semua pada merah matanya. Bukan karena sakit mata. Masuk saya, dari tadi semakinnya saya bawa tisu, saya persiapan. Saya ini cengeng, saudara, saya lebih cengeng dari istri saya. Biasanya cowok nggak cengeng, tapi saya cengeng. Tapi saya bangga dengan keceng dengan saya. Ya, puji Tuhan. Itu pembukaan saya. Tetapi sekarang saya mau berkata bahwa, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, nggak akan pernah waste. Nggak akan pernah sia-sia. Mungkin saudara berpikir itu hal yang kecil. Mungkin saudara berpikir itu hal yang biasa. Tapi kalau kita melakukannya di hadapan Tuhan, dengan hati yang penuh, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, it means so much in front of God. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudara Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Bukan cuma sekedar dia mau memberkati kita. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tetapi Tuhan mau. Banyak orang berkata, mengubah hidup kita menjadi baik. Nggak cukup. Kekristenan bukan mengubah hidup menjadi baik. Kekristenan memhancurkan hidup yang lama dan mengganti dengan hidup yang baru. Ingat perkataan ini. Barang siapa mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya sebulan sekali. Amin. Berapa? Setiap hari. Barang siapa mau mengikut Yesus harus memikul salib. Nah, banyak pendeta mengkotbahkan salib mengubah hidupku. Saya ingat dulu istri saya bukan dulu istri calon istri. Kita masih pacaran. Kita bikin sebuah KKR dan waktu itu masih terkenal almarhum Franz Daromes. Kita panggil dan dia berkotbah dan dia menyanyikan lagu salib mengubah hidup dulu. Dan kita semua diberkati. Tetapi semakin saya mengerti sekarang salib bukan cuma mengubah hidup kita. Salib menghidupkan kita dari kematian. Amin. Jadi kita harus bisa untuk dibunuh dan dimatikan. Yesus lahir sengaja menunggu kekaisaran Romawi berkuasa. Sudah tahu kenapa? Bapak di surga harus menunggu sampai sekian ribu tahun baru Yesus dilahirkan. karena menunggu intensional secara khusus adanya proses penyalipan yang akan terjadi dimulai dengan kekaisaran Romawi. Proses penyalipan kekaisaran Romawi itu adalah proses yang paling kejam yang paling brutal yang sampai hari ini diakui untuk menjadikan kriminal-kriminal mati secara sangat mengerikan. Nah Tuhan kita didesain oleh Bapak di surga untuk mengalami kematian yang seperti itu. Ya saya pun berkata mukanya pun kita gak kenali. Padaannya pun begitu hancur seperti penjahat. Tetapi dia bukan penjahat. Dia mengambil semua dosa kita dan dia bawa ke kayu sarit. Dia pikul dengan kekuatan yang daripada dirinya. sampai dia merasa tidak kuat. Di taman Getsemani dia mengeluh dia berkata Bapak kalau boleh cawan ini lalu tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak di surga tidak menjawab tetapi dia menurunkan seorang malaikat dan dia menguatkan sang putra sampai di atas kayu salib. Bapak memalingkan mukanya dan dia berteriak di atas kayu salib. untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya sang putra berteriak memanggil bukan lagi Bapak tapi Eloi Eloi lama sabachthani artinya apa? Allahku Tuhanku Saudara kalau gak perhatikan bahasanya kau tidak akan mengerti. Tuhan Yesus selalu memanggil Bapak Father tapi di atas kayu salib dia memanggil Tuhan artinya apa? Putus hubungan putra dan Bapak karena dosa ditimpakan kepada dia Bapak memalingkan wajahnya dari sang putra sehingga dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani dengan kata lain dia meregang nyawa dia menderita begitu memilukan dan Bapak ditinggalkan saudara tahu kenapa saya ceritakan ini tidak ada di catatan kotbah saya tapi ini inspirasi yang muncul karena Tuhan mau mengingatkan kepada saudara bahwa Yesus disalib ditinggalkan oleh Bapak supaya saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapak catat ini dalam hidup saudara never sehingga dia pun berkata Immanuel aku menyertai engkau dalam keadaan apapun saudara Tuhan menyertai engkau bukan pada waktu engkau berdoa Tuhan menyertai engkau bukan pada waktu engkau bayar perpuluhan Tuhan menyertai engkau bukan pada waktu engkau baca Alkitab tapi Tuhan menyertai engkau dengar baik-baik meskipun engkau sedang berdosa dia tidak pernah tinggal sedetik pun dia tidak pernah tinggalkan engkau loh pak kalau Tuhan menyertai kok saya bisa berdosa itu satu pelajaran lagi sendiri nanti kita akan bahas itu tapi tidak hari ini tapi hari ini Tuhan mau setiap kita diubah dan berfungsi seperti tujuannya dia menjadi garam yang larut bagi dunia tema kotbah saya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh rok pusat garam yang menjadi dampak atau garam dunia kita lihat Matius fasal yang kelima ayat 11 sampai 13 berkata demikian berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelak dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat bersuka citalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang tiga ayat ini kalau saudara baca dengan benar-benar dan penuh perhatian saudara akan mendapatkan beberapa kejanggalan beberapa hal-hal yang kontradiktif salah satunya yang menyolok sekali ayat sebelas dan dua belas berbicara tentang aniaia tentang penderitaan tentang keadaan-keadaan sulit yang harus dihadapi tetapi kita diharapkan untuk bersuka citalan saya gak membahas itu yang saya akan bahas sekarang adalah ayat tiga belas yuk kita baca sama-sama dua tiga kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang bapak ibu saudara yang saya kasih Tuhan saudara ada yang belajar kimia gak ada ada yang belajar farmasi gak ada saudara kalau baca ini saudara yang belajar kimia saudara akan timbul pertanyaan lagi kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar saudara yang belajar kimia seperti saya saya apoteker saya asisten apoteker bukan apoteker saya belajar kimia garam artinya secara rumus kimia natrium klorida natrium itu base klorida itu asam jadi dua dicampur menjadi garam nah kalau ini dicampur menjadi garam sampai kapanpun senyawa ini tidak akan bisa dipisahkan dan tidak akan bisa menjadi tawar tapi kenapa Yesus berkata disini jika garam itu menjadi tawar dua pengertian yang sangat kontradiktif tetapi mengandung pengertian yang sangat bagus kalau saudara menjadi anak Tuhan dikatakan oleh Tuhan kamulah garam dunia Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa hei aku garam dunia nanti kalau aku ke sorga kamu jadi garam dunia tetapi pada waktu Tuhan Yesus berkata akulah terang dunia betul saudara sampai ayam tumbuh gigi tidak akan menjumpai ayat di dalam Alkitab yang berkata Yesus berkata akulah garam dunia saya belajar saya cari gak ketemu lalu saya bertanya dari mana tiba-tiba Tuhan bisa mengatakan bahwa kamu lah garam dunia nah disini poinnya kita akan bermain-main sekitar garam hari ini dan ini sangat familiar buat ibu-ibu ya jadi garam adalah senyawa yang solid yang tidak mungkin berubah tetapi dia bisa tidak berfungsi menjadi garam bukan garam berubah menjadi manis tidak garam berubah menjadi asam tidak tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat garam tidak berfungsi tidak bisa mengeluarkan reaksi asinnya nanti kita akan lihat hal-hal apa itu yang membuatnya seperti itu nah kembali pengertiannya sekarang pertanyaannya apalah arti garam dunia yang Yesus katakan kepada kita kita harus mengerti bahwa hidup lama kita mati lalu diperbaharui oleh darah yang saya katakan tadi bahwa diperbaharui oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita yang mati dihidupkan kembali dan kita yang hidup ini diberikan kemampuan untuk menjadi garam bagi dunia nah banyak pengkotbah memberitakan berubahan hidup dari hidup lama menjadi hidup baru adalah perubahan kita yang tadinya buruk menjadi baik yang tadinya jahat menjadi indah dan lain sebagainya bahkan ada banyak banyak pengkotbah yang mengatakan kebablasan kalau kamu mau jadi anak Tuhan kamu harus baik kalau kamu mau jadi anak Tuhan kamu harus berhenti mencuri kamu harus berhenti menipu kamu harus berhenti bohong baru kamu bisa jadi anak Tuhan nah ini kebalikannya yang yang saya katakan tadi adalah standar moralisme banyak pengkotbah mengkotbahkan moralisme termasuk salah satunya adalah positive thinking kamu harus berpikir positif kamu harus berpikir begini kamu harus berpikir begini saudara saya tidak membantah moralisme dan positive thinking mempunyai power mempunyai kuasa untuk sesuatu yang bisa kita kerjakan tapi dengar baik-baik kekristenan jangan kaget jangan lompat dari tempat duduk saudara membenci moralisme pak gimana dong yes kalau karena kebaikanmu kalau karena ketidak mencurianmu kalau karena engkau tidak korupsi engkau bisa masuk sorga Tuhan Yesus tidak perlu mati sampai sih ngerti inilah yang disebut moralisme tetapi ada satu definisi yang lain yang kita kenal dengan nama moralitas moralisme isme adalah pengajaran keyakinan yang didengungkan oleh seseorang harus bermoral maka kamu akan jadi masuk sorga atau jadi terima Tuhan kalau kamu memperkenan Tuhan harus begini harus begini you are wrong tetapi moralitas moralitas adalah ini saya definisikan pesan injil adalah bahwa tidak satu pun dari kita cukup baik di mata Tuhan tetapi Kristus mati bagi kita untuk menjadikan kita baik yang setuju katakan amin bukan kebaikan kita yang memenarik Yesus datang tapi Yesus yang membuat kita menjadi baik inilah moralitas beda dengan moralisme Pak udahlah jangan terlalu berteori gue pusing dengernya saudara bukan berteori tetapi saya justru mau menunjukkan kepada saudara orang Kristen tidak imun berbuat dosa tidak imun berbuat salah tetapi dosa dan kesalahan kita bukanlah alasan untuk Tuhan tidak mengasihi kita seorang tokoh Alkitab terkenal berkata demikian moralitas adalah transformasi yang berdasarkan kuasa roh kudus kepada kehendak Allah yang diberikan untuk perkembangan manusia kalau moralisme adalah kamu harus baik dulu baru Tuhan berkenan moralitas adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan yang memasuki hidup kita kita menjadi garam dan garam ini memberi dampak perubahan hidup kita saudara mengerti kita melakukan kebaikan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kebaikan kepada kita are you are you with me clear artinya ketika Tuhan menyelamatkan kita Tuhan tidak menyelamatkan kita lalu dia bilang oke ya sekarang gue udah tolong lu sekarang goodbye itu urusan lu selanjutnya no Tuhan menyelamatkan kita dan terus Tuhan akan membawa kita dan akan memimpin kita sampai seluruh tujuan dia dalam hidup kita tercapai yang mengerti katakan amin ada banyak kekuat berkata itu kan tergantung dia lagi bagaimana dia memutuskan hidupnya saudara denger baik-baik kehendak bebas ada tetapi juga kehendak Tuhan yang absolut ada dua-dua bekerja yes tapi saya lebih percaya serahkan kehendakmu kepada Tuhan dia yang akan memperdulikan hidupmu absolut nitas kepada Tuhan saudara boleh mendoakan keinginanmu selama keinginan itu cocok dengan apa yang firman Tuhan katakan nah ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam diri kita dan kita anak-anak Tuhan seringkali bodoh ketika Tuhan menyelamatkan kita dia menyelamatkan kita untuk apa ada yang berani jawab gak apa-apa kok saya gak pernah makan orang saya sering ngasih makan orang ketika Tuhan menyelamatkan kita dia menyelamatkan kita untuk apa untuk melakukan pekerjaan yang baik that's it soal keselamatan beres bukan untuk keselamatan mati masuk surga itu done banyak orang bermain-main disini untuk menjaga keselamatan benar Paulus pun berkata bahwa kerjakanlah keselamatmu dengan takut dan gentar takut dan gentar itu bukan karena takut kehilangan tapi takut dan gentar jangan main-main maksudnya dengan keselamatanmu jadi garis bawahi Tuhan menyelamatkan kita kalau langsung masuk surga bye-bye beres seperti yang saya sering bilang kalau kita begitu bertobat di baptis untuk langsung masuk surga diapain but 10 menit jangan 15 menit saya sering bilang 15 menit 10 menit cukup sekarang jangan diangkat mati tapi masuk surga langsung iya yang di baptis masuk surga yang baptis belum tentu lah ya bunuh kok nakam gak mati masuk surga adalah langsung waktu kita di baptis jadi tidak ada kesempatan bagi kita keluar buat dosa lagi karena pada waktu kita keluar dari baptisan walaupun kita penuh dengan roh Tuhan tidak ada jaminan kita gak buat dosa yaitu yang saya katakan tadi absolute dan free will bekerja bersama kadang-kadang free will lebih menang dan free will kita belum tentu sesuai dengan kendak Tuhan nakam gak disini oke pekerjaan garis bawahi senggol kiri kanannya lu dipanggil buat pekerjaan yang baik nakam gak jadi selama kita masih tenggang waktu dari di baptis bertobat lahir baru kita belum mati nah selama belum mati ini kita dituntut oleh Tuhan diberikan kuasa oleh Tuhan roh kudus dan kebenaran firman memimpin kita untuk melakukan pekerjaan yang baik ayo with me nah inilah yang harus kita pelajari yaitu menjadi garam dan menjadi berkat bagi dunia pak bagaimana sih masalah pekerjaan bukankah cukup dengan doa dan rohani enggak saudara kejadian tiga ayat kejadian dua ayat 15 berkata kemudian Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam taman Eden untuk apa untuk ongkang ongkang kaki main game dan lihat keadaan nonton tv nonton netflix dan berdoa saja nanti semua Tuhan cukupkan amin kok gak ada amin ayatnya tidak begitu Tuhan menciptakan Adam dipindahkan ke taman Eden untuk apa makan apel yang banyak makan anggur yang seedless makan cherry yang luar biasa nikmat tidak salah semua itu boleh tapi ada satu poin yang jarang dipakai oleh para pengkotbah yang mengatakan untuk mengusahakan taman Eden dalam bahasa aslinya mengusahakan to cultivate untuk memelihara bukan cuman menikmati buahnya tapi pelihara lah pohonnya dengan kata lain kerja jadi bagi saudara yang susah 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 cari duit itu karena saudara salah Tuhan tidak berkata engkau bekerja untuk cari duit Tuhan berkata engkau kerja untuk mengaktifasikan karunia Tuhan talenta Tuhan yang ada di dalam hidupmu maka Tuhan memberkati itu dan menjadi sumber penghasilanmu ini yang harusnya kita tuntut di kaki Tuhan ini yang seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan ketahui jati dirimu ketahui bakatmu latih itu pergunakan itu itulah pekerjaan dan seringkali pekerjaan ini adalah untuk menolong orang untuk menjadi berkat bagi orang untuk menjadi dampak bagi orang itulah contoh garam bukan cuman duduk banyak anak Tuhan Pak saya dipanggil Tuhan kalau kerja makanya saya bawa Alkitab Pak saya duduk baca Alkitab jangan heran kalau besok dipecat Pak saya rohani lupa saya doa saya baca Alkitab lu bukan rohani lu rohana dulu dulu sekarang belum untung sekarang gak ada dulu sering banyak anak-anak muda sekolah disini bilang sama saya om saya dengerin khutbah om saya rajin ke gereja lebih rajin daripada sekolah dia pikir dengan ngomong kayak gitu saya bakal seneng saya bilang enggak lu salah tempat kali saya bilang lu kenapa om lu mustinya jadi gembala gue yang sekolah ya kalau kamu lebih seneng baca Alkitab ada di gereja terus daripada sekolah jangan-jangan panggilan kamu jadi gembala atau kesalahannya karena kamu males belajar dan kamu gak pengen apa-apa di gereja enak hadirat Tuhan kenceng tadi pujiannya naik kayak apa banyak anak-anak Tuhan menyalah prinsipkan menyalah gunakan prinsip ini mereka pikir di dalam Tuhan mereka gak perlu bekerja cuma perlu berdoa makan itu doa makan itu Alkitab minta itu duit sama Alkitab gak akan turun sudah pekerjaan itu perjanjian lama sekarang kita belajar dari perjanjian baru Paulus berkata demikian yuk kita baca pelan-pelan 2 Thessalonica 3 ayat 10-12 sebab juga waktu kami berada diantara kamu kami memberi peringatan ini kepada kamu mana suaranya nah ulang 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 2 3 sebab jika waktu kami berada diantara kamu kami memberi peringatan ini kepada kamu jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna orang-orang yang demikian kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri amin jangan makan makanan orang lain beberapa pengusaha yang ada di gereja ini lapor kepada saya om saya males sekarang menerima karyawan dari gereja kenapa males om mereka maunya privilege jam segini harus pulang nanti ada latihan nanti ada pertemuan jam-jam kerja di tajung nah ini loh saudara dengar baik-baik bukannya jadi anak Tuhan semakin jadi berkat buat orang menjadi garam tapi minta fasilitas sehingga keadaan orang tanya dulu kalau mau datang lama kerjaan lu aktif di gereja gak? kalau lu aktif di gereja makan tuh gereja yang ngomong gini bukan orang dunia loh anak Tuhan bayangin saudara kita lihat salah konsep kita tidak menjadi garam bagi dunia tetapi kita menikmati fasilitas yang Tuhan berikan dengan cara yang keliru banyak orang-orang yang tidak tertib hidupnya yang memanfaatkan jam-jam ibadah untuk hal-hal yang tidak berguna tetapi kalau di gereja pinter banget ya hormat sama saya berkali-kali hormat sama saya terlalu hormat orang hormat sekali cukup ini nanti lagi ini kesalahan pengertian di tempat pekerjaan baca Alkitab doa di tempat doa doa sungguh-sungguh saya ngol kirikannya bukan lu kok bukan lu kok lu baik kok ya amin ya inilah yang harus kita miliki attitude menjadi garam dunia itu seperti apa kembali kita ulas inilah firman yang Yesus katakan spesifik kepada kita kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak akan pernah bisa karena garam tidak akan pernah bisa hilang asinnya jadi bagaimana akan diasinkan kembali tidak bisa tetapi saya katakan tadi ada beberapa hal yang membuat garam tidak bisa mengeluarkan asinnya nanti kita lihat tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang nah apa itu garam dunia tadi saya baru hanya kasih pendahuluan general meaning bagaimana menjadi impak menjadi garam yang larut dengan melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukan menyia-nyiakan bukan menyalah artikan menyalah tempatkan tapi yang pertama apa artinya menjadi garam adalah pengawet untuk makanan garam berfungsi menjadi pengawet coba tolong saya meminta jawaban yang benar siapa diantara saudara punya kulkas di rumah angkat tangan dong sekarang siapa diantara saudara yang punya dua atau tiga kulkas di rumah nah kenapa seperti itu pertanyaannya lagi siapa diantara saudara yang tidak punya kulkas di rumah anak kos ya kan anak kos seringkali gak beli kulkas kulkasnya sudah disiapin sama yang punya rumah nah kenapa kita punya dua tiga kulkas atau empat mungkin ada yang punya freezer ada yang punya tempat pengawet dan lain sebagainya karena kita membutuhkan bahan-bahan makanan untuk bisa tahan lama dan tidak menjadi busuk betul ini jaman modern kembali kepada jaman waktu Yesus waktu Yesus hidup kulkas ada gak gak ada jadi waktu dulu waktu Yesus hidup untuk mengawetkan bahan makanan yang dipakai garam siapa suka ikan asin nah saya suka ikan asin jambal khususnya jambal roti cumi asin cumi bunting nah ya saya suka yang asin-asin saya sangat senang kalau disuruh ngomong soal garam karena saya berbau garam anjing anak saya namanya cingu kalau ketemu saya habis keringetan dia suka sekali dia jilatin kaki saya leher saya karena keringet saya asin saya sedorkan cingu itu ke istri saya no 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 karena dia gak suka anjing saudara tertawa terbahak-bahak tapi asin adalah sifat untuk pengawet apa yang Yesus katakan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia adalah ini sebagai garam dunia adalah bahwa keberadaan anda dan saya di dunia ini bertindak sebagai pengawet untuk mencegah dan memperlambat dunia menjadi busuk amin coba lihat saya saya mau menohok anda dengan pernyataan ini banyak diantara sundara sering ngadu ke saya pak saya stres menghadapi hidup kenapa dunia semakin jahat pak saya stres menghadapi anak-anak bagaimana nanti masa depan anak-anak dunia semakin gelap dunia semakin buruk nah kalau saudara berkata kepada saya seperti itu saudara sudah tidak berfungsi sebagai garam dengar baik-baik sampai kapanpun dunia akan tetap hancur dan busuk semakin hari semakin busuk semakin hari semakin gelap semakin hari semakin jijik tetapi kalau garam sudah terpengaruh oleh dunia yang gelap dan busuk kotoran kotoran dunia nempel di garam sehingga garam menjadi stres dan garam tidak lagi berfungsi mengasini malah takut dalam kehidupan tidak berani menghadapi kenyataan inilah salah satu yang dikatakan oleh Tuhan bagaimana kalau garam itu tidak berfungsi maka sudah sebagai garam saudara tidak perlu stres dan tidak mungkin stres kenapa karena saudara tidak mungkin dilarutkan dan hancur tidak bisa berfungsi sampai kapanpun garam tetap akan berfungsi kecuali garam ini ditempeli kotoran kotoran lumpur maka sifat garamnya ketutup dengan kotoran inilah yang dimaksudkan oleh Yesus tadi bahwa garam tidak berfungsi mengasinkan karena ditutupi oleh keadaan sekitarnya dan berapa banyak anak Tuhan tahu Tuhan mengenal Tuhan baca Alkitab bahasa roh tapi hidupnya tertekan come on this is the way kalau garam itu tidak lagi mengasini dibuang kalau kalau kita sudah tidak lagi menjadi pengawet dan mencegah perlambatan kebusukan dunia gak usah jauh-jauh di dunia yang lain di sekitar hidupmu aja menghadapi anakmu saudara sudah stres pak anak saya itu terbawa pergaulan kayak gini kayak gini itu lho pak karena pergaulan sana saudara jangan menyalahkan pergaulan di luar kenapa anakmu terbawa pergaulan di luar yang buruk karena pergaulan kau di dalam sudah lebih buruk enggak lho pak saya tetap berdoa yang kau berdoa tetapi kau menjadi perdoman enggak buat anakmu memberi waktu enggak buat anakmu memberi waktu enggak buat istrimu pak saya capek saya bilang sama anda anda capek saya capek istri saya jicap capek 18 capek 19 jicap 20 saudara kalau nuruti bilang capek capek jicap semua kita capek tapi justru dalam keadaan capek garam tetap memberikan dampak pengawetan garam enggak pernah berhenti larut sampai habis jangan yusuk kalau garam garam itu sudah tidak berfungsi dengar baik-baik saudara mungkin masih anak Tuhan tapi kalau engkau tidak mengeluarkan asingmu kepada dunia di hadapan Tuhan ya bocai anggap dengar baik-baik pak bapak gak ngerti sih bapak hidupnya cuma di gereja dunia yang bapak hadapi semuanya anak-anak Tuhan dunia itu semakin hari semakin majis pak kotor pak pekerjaan di sini politikus dan lain sebagainya saudara saya mau kasih tau sejak zaman penciptaan dunia sudah hancur baca yuk kejadian fasal 6 cuma 5 fasal Tuhan sudah berusaha 3 fasal sebetulnya fasal yang ketiga Tuhan sudah marah kepada dunia dan Tuhan berkata kepada Nuh aku akan habiskan dunia ini dan biarlah keturunan mu saja yang aku akan jadikan kita lihat sekarang kejadian 5 ayat 6 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan lihat bukan zaman sekarang zaman kitab kejadian Tuhan sudah muak melihat keadaan manusia jadi saudara berkata bahwa dunia sekarang lebih jahat dari masa lalu kalau ada penelitian ngomong kayak gitu dia lupa baca kitab satu cerita masih ingat cerita Sodom dan Gomorrah pernah gak sekarang saudara dengar ada satu kota dihancurkan oleh Tuhan dengan kirim api dalam hancur ada gak ada tapi zaman kitab kejadian ada kan kota Sodom dan Gomorrah kalau saudara melihat LGBTQ sekarang merajalela saudara takut anakmu terpengaruh baca kembali kitab Sodom dan Gomorrah baca kembali kitab Roma fasal yang pertama baca kembali kitab dari dulu dan bahkan sampai kapanpun kejahatan di muka bumi kegelapan di muka bumi semakin gelap dan akan Tuhan hancurkan justru kitalah yang menahannya kalau pelajaran akhir jaman saudara kuasai kenapa sampai hari ini Tuhan gak turun ke dunia dan menghancurkannya karena masih ada kita tetapi nanti kalau dunia ini sudah semakin gelap semakin gelap semakin gelap kita akan diangkat yang dikatakan rapture baru Tuhan akan menghancurkan dunia karena kejahatannya jadi jangan berharap dan jangan ngomong sama saya om dunia makin gelap jadi makin susah hidup no you forget what God send you to be be soul on the earth get the point pak jangan marah pak saya gak gitu saya gak marah cuman api di dalam ini membara poin yang kedua oke belum belum poin kedua masih yang pertama tadi perjanjian lama kejadian enam sekarang paulus sendiri berkata apa disini karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah saudara perhatikan gak kata apa termasuk I gak termasuk you gak jadi jangan merasa dirimu benar paulus berkata semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah hey kita bisa ada disini bukan karena kita baik kita ada disini bukan kita seratus persen kudus kita ini kudis tau kudis kurang disiplin kita ini kurap tau kurap kurang berharap kita ini kena penyakit kuman tau kuman kurang beriman Tuhan Tuhan bilang jangan takut kita takut Tuhan bilang jangan stres kita stres Tuhan bilang masa depanmu di tanganku kau bingung ya kan ini semua kurang kurang kudis disiplin ke gereja datang ke gereja jam berapa 10.30 plok kan masih pujian om alam kudis kurang disiplin masa depan kita di tangan Tuhan bukan keadaan pekerjaan makin buruk pemilu nyoblos siapa siapapun yang lu coblos Tuhan raja nya adalah Yesus amin tadi ada lagi pagi-pagi sebelum ibadah bilangnya siapapun yang menang om saya tetap bekerja amin kejadian bilang kau bekerja ya kan kuman kurang iman kurap kurang berharap mari kita kembalikan menjadi garam dunia adalah kita dengan hidup mendisiplinkan diri dengan hidup penuh dengan pengharapan kepada Tuhan dengan hidup dengan iman bergantung kepada Tuhan bukan kepada pekerjaanmu nah salah satu cara untuk mencegah dunia semakin busuk kita tidak bisa mencegah dunia untuk tidak menjadi busuk saudara ngerti maksud saya kita tidak bisa mencegah dunia untuk tidak menjadi busuk dunia pasti menjadi akan lebih busuk tapi untuk memperlambat pembusukan dan untuk membuat garam di dalam diri kita berfungsi salah satu caranya adalah dengan menyebut dosa dengan dosa gak ngerti maksud saya kita harus berkata yang sejujurnya kalau memang itu dosa katakan dosa gak bayar perpuluhan dosa gak tergantung om siapa yang ngomong gak dijawab dosa om itu perjanjian lama betul perjanjian baru gak ada oke saya kasih tau perjanjian baru bukan perpuluhan perjanjian baru perseratusan ayo mau pakai yang mana mau pakai perjanjian baru kita bilang semua berasal daripada aku Filipi berkata semua yang baik semua yang indah semua yang berkenan berasal daripada Tuhan apa yang kau punya adalah milik Tuhan kau bukan pemilik kau pengelola itu semua perjanjian baru mau pakai perjanjian baru semua buah sulung masukin ke saya saya cepat kayak gak saya sih ralat nanti ya gereja jangankan pakai cara perjanjian baru perjanjian lama yang 10% aja masih ditajong tajongin waktu masih miskin bayar 10% rajin tapi udah kaya tambah susah tambah medit saya gak nyindir orang kami dulu seperti itu ini ada saksinya istri saya waktu saya masih kulinya orang walaupun direktur kulinya orang bayar perpuluhan itu gampang karena itungannya angkanya masih kecil masih pakai cash lagi walaupun tebal bluk jatuh tapi begitu bisnis diberkati Tuhan amplop sudah gak masuk lagi di dalam lubang karena tebal pakai check tapi muntah anda tangan check berat tangannya kenapa karena ngeliat nolnya itu panjang lalu saya berdosa saya menandatangani dengan perasaan berat doang berikutnya saya bilang sama istri saya supaya aku gak berdosa kamu dah yang tulis checknya aku tutup aku merem dan aku cuma tanda tangan supaya gampang yang susah dia yang gampang saya dan itu kita lakukan dan sampai hari ini kami walaupun gembala kami tetap membayar perpuluhan dan gereja sodara adalah salah satu pembayar perpuluhan terbesar di Rock Sydney untuk Australia saya bangga karena kita membayar perpuluhan nah yang berikutnya menjadi garam dunia adalah mengatakan dosa bukan dengan lip service sodara denger baik-baik sodara tidak dipanggil untuk menjadi gula dunia ada gak ayatnya engkau dipanggil untuk menjadi gula dunia gula dunia apa yang pahit menjadi manis yang getir menjadi manis yang jelek dibilang manis dibilang indah itulah gula dunia tapi garam dunia tidak tidak seperti itu nanggep sodara nah contoh contoh hidup kumpul kebo saya bilang kumpul kebo dunia bilang apa living together nah bagaimana kita akan berkata itu dosa oh living together dunia sangat indah membuat yang getir pahit menjadi sweet padahal kalau mengatakan yang sebenarnya itu buffalo togetherness iya kan buffalo kan gerbo kumpul kebo kumpul sama kebo kebo sama kebo bau betul gak kita tidak menyatakan baunya kita menutupi baunya betul mencuri waktu di tempat kerjaan pulang awal tanpa pemberitahuan apa namanya mencuri waktu korupsi kita bilang apa short time work early tapi gak mau gak lapor kalau lapor ya gak masalah tapi gak lapor itu namanya apa cheating in time yang berikutnya ada bos kita semua rapi pura-pura kerja begitu gak ada bos komputer kita lihat game lihat fashion lihat apa semuanya you are cheating time dan kita dengan 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 mumut mata terbelalak melihat tetangga kita seperti itu eh kita ikutan kita tidak menjadi contoh menjadi garam dalam kehidupan malah kita ikut larut ujian gak belajar hitung kancing masih mending ada banyak ya kerpek nyontek dan kita ikut-ikutan nyontek tapi kita bilang anak Tuhan ini loh kita sudah gagal menjadi garam Yesus menyebutkan kita untuk menjadi garam tetapi kita tidak menjadi garam karena kita melihat keadaan-keadaan dunia dan kita terlibat di dalamnya garam kita rasa asin kita ditutupi oleh kegagalan dunia contoh melihat LGBTQ mereka bilang apa apa salah kalau aku menyalurkan cintaku kepada orang yang aku cintai kita berkata iya ya gak salah kan dia cinta tetapi kita sering lupa bahwa cinta itu bisa diperintahkan pak mana bisa cinta diperintahkan cinta itu kan buta buta itu buta ijo warnanya ijo buta itu matanya warnanya ijo karena duit Australia yang paling tinggi warnanya ijo jadi cinta buta cinta mata duitan betul gak itu 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 definisi saya tapi yang sebenarnya siapa percaya cinta itu tidak bisa kita kuasai tangan siapa percaya cinta bisa kita kuasai gak ada yang katakan cuman berapa orang yang lain terserah lu dapat lu pengkotbahnya lu ngomong apa aja lah gitu lu saudara saya tidak membuat definisi sendiri saya membuat definisi yang isus katakan Tuhan isus berkata apa cintailah cintailah ayo dong cintailah tetanggamu sesamamu terus musuhmu makanya ada banyak orang bilang gila mana mungkin mencintai musuh ini loh poinnya karena tolak ukur kita untuk menjadi garam dengan tolak ukur Tuhan menjadi garam itu berbeda cinta perlu kita hargai tetapi cinta bukan perasaan cinta adalah direction dari Tuhan yang perlu kita arahkan halo betul kalau Tuhan berkata cintailah musuhmu maka Tuhan bilang kamu bisa mencintai musuhmu dengan kasih Tuhan kita bisa mencintai musuh kita Jesus Jesus tidak hanya pandai berkotbah tidak hanya pandai memerintah tapi dia berkata apa aku mengasihimu mu ini siapa ayo dong cepetan waktunya udah tinggal 8 menit mu ini siapa saya saya bertanya waktu Tuhan Yesus ngomong begini you and me sudah jadi anaknya belum you and me jadi musuhnya enggak tapi dia memutuskan untuk mengasih engkau jadi dengan kata lain kata memutuskan itu penting dengar baik-baik suami-suami istri-istri yang ada disini menikahi gadis atau bujangan atau cowok yang engkau cintai easy man easy tetapi untuk tetap mencintai cewek atau cowok yang engkau nikahi it's need garam dunia nah kemaksud saya pada waktu jatuh cinta berjuta rasanya dia jauh tapi dekat di bantal aku lihat di nasi aku lihat tapi begitu nikah sebel gue melihat mukanya kenapa di dunia ini gue pilih dia dulu gue salah pilih Tuhan bisa ngomong kayak gitu waktu saya dosa sama dia Tuhan akan bilang aduh saya gue nyesel milih lu Tuhan gak pernah berkata begitu dan Tuhan gak pernah berkata waktu saya bayar perpuluhan waktu saya berhajin doa wah gue gak salah milih dia lihat siapa dulu gue dia gak bilang gitu dia bilang apa aku memutuskan untuk mengasihimu not 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 because you are good not because you are spiritual not because you are absolutely good but I choose to love you ayo suami istri yang ada saya dari Jawa aja pegang tangannya I choose to love you amin I choose to love you no matter you are pake weak no matter you are sekarang bulet I choose to love you gak bulet gak diliat dari bulan pake straw masih langsing sudara mari kita katakan dosa adalah dosa mari kita katakan salah adalah salah itulah cara bagaimana kita menjadi garam bagi dunia nah ini saya pinjam sedikit dari terang dunia mungkin kita akan bahas minggu depan terang dunia dengan garam dunia hampir hampir sama tapi ada sedikit perbedaan disini ada dua keterangan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapakmu yang di sorga karena keberadaan kita mencegah pembusukan dunia maka orang akan melihat perbuatan kita berbeda are you with me nah kesalahan kita yang fatal adalah seperti saya katakan tadi tidak berani tidak berani mengatakan dosa dengan dosa perjinahan dikatakan apa jajan oh saya gak ngerti yaudahlah yang gak ngerti gak usah dijelasin perjinahan perselingkuhan dikatakan jajan selama kita masih berkata seperti itu kita kompromis garam kita tidak berfungsi tetapi ditutupi dengan kegelapan dunia ini yang membuat kita tidak bisa berfungsi bukan garamnya berubah menjadi tidak asin garam akan terus menjadi asin karena selama kamu bersama dengan Tuhan Tuhan tidak akan mencabut kasihnya Tuhan tidak akan merubah anugerahnya kau tetap menjadi anaknya tetapi kau tidak bisa berfungsi menjadi garam karena kau kompromis dengan dunia are you with me kita tidak bisa kompromis dengan dunia hendaklah terang kita dampak keasinan kita memberi dampak bagi orang dunia loh saya pikir saya bakal empat saya cuma punya empat poin ini baru satu poin loh kedua garam memberi rasa untuk makanan siapa tahu garam memberi rasa untuk makanan semua orang tahu betul nah kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia bagi Tuhan betul kita perlu menunjukkan kepada dunia cara kehidupan yang menarik dunia kepada Tuhan bukan sebaliknya gereja sekarang ini banyak terbalik untuk menarik orang dunia datang ke gereja kita membuat gereja menjadi tontonan bagi dunia ya Pak ya saya dari dulu paling sebel melihat tim ngangkat tangan disini pakai le tong cabrig lagi mimpin pujian seperti itu ini hutanku mana hutanmu istri saya bilang istri suamiku kumat jangan kita mau menjadi serupa dengan dunia tapi jadilah kita serupa dengan Tuhan mungkin orang akan bilang kolot kuno it's okay nah saudara lihat gak yang berdiri depan saudara kolot gak kuno gak saya ikut fashion tapi fashion yang oke amin sinca merah sepatu merah oke ikut fashion gak salah tapi kita mari menyesuaikan diri kita untuk jangan menjadi serupa dengan dunia hey orang lgbtq datang kemari welcome saya akan datang saya akan temui dia saya akan peluk dia you must welcome tapi untuk pelayanan no ini perbedaannya kita terima orang berdosa tapi kita menguduskan sekitar kehidupan kita untuk menjadi dampak bagi orang lain are you with me saudara koloso 3 ayat 224 berkata hey hamba-hamba taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal jangan hanya menghadapkan saja kepada menyenangkan mereka malinkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan apapun juga yang kamu perbuat perbuat dengan seginap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah sebagai upah Kristus adalah Tuhan terhadap hambamu ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga inilah aturan yang Paulus katakan supaya kita menjadi dampak bagi dunia supaya kita menjadi garam bagi dunia hey hamba taati orang taati Tuhan Tuhan amin taati bosmu jangan main apa istilah orang dunia bilang kucing dan tikus ya betul Mickey Mouse ya tadi sudah saya sebutkan kalau ada Mickey Mouse diem eh kebalik kebalik Tom and Jerry maklum sudah lama gak nonton di dalam karton Mickey Mouse Mickey Mouse ya sama saja tak tikus Tom and Jerry kalau ada Tom Jerry kalem kalau gak ada Tom Jerry liar kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu tapi hey bos-bos yang ada disini dengar baik-baik berlakulah adil dan jujur kepada hamba-hambamu ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga kita mempertanggungjawabkan sikap kita perkataan kita perbuatan kita cara menggaji kita bukan cuman kepada manusia tapi kepada Tuhan jadilah garam itu bagi bos dan anak buah sekarang kalau setiga ayat 17 sampai 20 dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan lakukanlah itu semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita nah saudara baik bos baik anak buah engkau tidak bekerja untuk bosmu engkau bekerja untuk Tuhan saya sudah berkali-kali katakan bahwa jangan batasi Tuhan untuk memberkatimu hanya karena gaji dan bonusmu dari kantor akan ada banyak cara Tuhan memberkatimu yang di luar itu izinkan Tuhan melakukannya dengan cara yang luar biasa jangan cuman dengan caramu saya boleh pinjam kesaksian Feri untuk kesaksian ice creamnya kamu Ferdinand punya ice cream namanya Moet dan dia punya konter di Gordon ya tempatnya kecil saya pernah kesana saya pernah mendoakan dan sepertinya setelah beberapa bulan konter itu kurang pengunjung dan mereka berusaha untuk memindahkan lokasi tetapi pada waktu mereka melakukan itu tiba-tiba muncul di surat kabar apa namanya Fer? Fruitful Fruitful sama Sun Herald membuat artikel tentang Moet menjadi for the best best than ice cream in Sydney can you imagine bukan karena dia melakukan sesuatu yang baik bukan karena dia hebat dia melakukan halnya semua biasa tapi pada waktu saat dia melakukan keadaan menjadi gelap Tuhan interfere sekarang omsennya naik dong caranya Tuhan mempromosikan dia gak panggil koran itu dia gak bayar tapi Tuhan mempromosikan dengan cara yang luar biasa pak itu kan kebetulan gak ada kebetulan semuanya ada di tangan Tuhan diatur oleh Tuhan amin Tuhan jangan batasi Tuhan oke nah sekarang bagi suami istri saya gak nyindir suami istri tapi nyodok hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia anak-anak hai anak-anak tatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan saudara inilah caranya bagaimana kita menjadi garam bagi dunia lakukan firman Tuhan untuk skala yang dekat saja dulu suamimu istrimu anak-anakmu orang-orang sekitarmu lakukan itu dalam bisnismu dalam co-worker mu salah satu efek dari makanan asin bahwa ia adalah menciptakan rasa asin bener yang saya cari bukan itu menciptakan rasa enak bukan itu haus gak ngerti baru mangut-mangut sekarang coba minum garam minum garam minum air garam kamu akan rasa haus coba makan masakan yang pakai vecin kamu akan rasa haus ini loh salah satu cara Tuhan memakai hidup kita menjadi garam membuat orang pengen ketemu Anton terus ya haus ketemu Anton tapi Liani jangan cemburu bukan cewek kok ya salah satu cara membuat kita menjadi dampak bagi dunia adalah dengan membuat orang tertarik kepada kita ingin ketemu dengan kita dia akan berkata aku kalau ketemu Dina rasanya dunia jungkir balik kenapa dia bawel kenapa dia perhatian kenapa dia baik kenapa dia doakan bawel perhatian bukan kepo nanggam gak kepo berbeda tapi bawel perhatian adalah memberikan atensi umat kristus seharusnya hidup dengan cara yang membuat orang sekitar kita haus akan kristus are you with me saudara inilah gaya hidup gak usah dibuat buat when you are just doing what God instruct you to do pada waktu saudara dan saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan baca kitab doa lakukan dengan tertib di pekerjaanmu di sekolahmu di tugas suami istrimu maka engkau sudah menjadi dampak bagi orang di sekitarmu saudara I think I have to stop karena saya masih punya tiga halaman dua poin tetapi saya pikir kita akan berhenti secara disini aja dulu kenapa karena saya mau mari kita renungkan sudahkah kita membuat orang tertarik kepada Kristus sudahkah kita menjadi dampak bagi dunia yang ada di sekitar kita saya senang sekali dari mulai remaja saya sudah melayani Tuhan dan setiap kali bukan di gereja di sekolah di pergaulan setiap kali mereka kumpul-kumpul anak-anak muda cowok begitu saya datang mereka bilang hei hei stop pendatanya datang pendatanya datang mereka akan berhenti ngomong yang aneh-aneh mereka akan berhenti ngomong cabul-cabul mereka akan berhenti ngomong yang gak karuan dulu saya merasa terintimidasi saya mau dong terlibat dengan mereka tetapi mereka selalu menyingkirkan saya berkata hei pendatanya datang hati-hati gitu loh sekarang saya mengerti kenapa saya diperlakukan seperti itu karena mereka melihat di dalam diri saya ada garam yang membuat mereka tidak nyaman kalau mereka melakukan hal-hal yang salah saudara mengerti maksud saya ini loh perbedaannya dunia akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran saudara dan karena mereka tidak nyaman dengan kehadiranmu mereka tidak segan memfitnahmu mereka tidak segan berkata-kata buruk tentang kau tetapi kita tidak perlu action kita berat biasa aja seperti mereka tetapi waktu mereka ngomong yang aneh-aneh pada waktu mereka bersikap yang negatif kita tidak ikut-ikut ketawa enggak karena kita berkata bahwa aku garam dunia aku punya Yesus yang berbeda aku punya kehidupan yang berbeda tidak perlu diomongkan hei gue ini punya Tuhan gak kayak lu begini-begini itu munafik tetapi saudara kita tidak perlu ngomong sikap dan perbuatan kita garam tidak perlu ngomong garam aku nih garam saya akan bypass satu hal karena saya sudah bawa contohnya salah satu kegagalan garam adalah garam kumpul garam ada di wadah garam nanggap gak inilah keadaan gereja garam kumpul garam ada ada di wadah garam lalu kita berkata aduh tadi pujiannya luar biasa tapi cuma disini doang wah tadi enak hadirat Tuhan saudara tadi ngomong bilang ntar pulang tadi om keringetan jadi saudara garam campur dengan garam kumpul di wadah garam betul gak tapi bagaimana begitu di luar masuk ke shopping mall kita gak berdoa mau makan karena takut dilihat orang takut oven diet bagi orang lain itu gak perlu Tuhan tahu kan yang penting ucap syukur dalam hati amin sudah lah kegagalan gereja kegagalan garam adalah kumpul dengan garam ada di wadah garam betul caranya Tuhan bagaimana buka wadahnya diapain dicungkir balikan baru garam bisa keluar dan membeli rasa mengawetkan dan membuat orang haus jadi jangan heran waktu Tuhan mau memakai garam hidupmu seringkali hidupmu dijungkir balikan ada banyak orang nangis om sakit saya sudah berbuat benar saya sudah lakukan yang baik tapi kok saya dibersalahatikan jungkir balik masih satu lagi yang saya mau katakan selain dijungkir balik apa yang garam lakukan larut setelah garam ini larut di dalam adonan di dalam cairan cari mana garamnya mana garamnya mana garamnya gak akan ketemu yang kalian temukan rasanya rasanya kalau engkau mau menjadi garam bagi Tuhan jangan pertahankan pertahankan pribadimu izinkan dicungkir balikan izinkan dilebur dan dilarutkan engkau tidak kelihatan tetapi rasa hidupmu yang akan memberi dampak suamimu yang akan memberi dampak istrimu yang akan memberi dampak anak-anakmu yang akan memberi dampak orang-orang di sekitarmu itulah yang Yesus maksudkan jadilah garam dunia karena dia garam dunia yang sudah ada di dalam diri kita yang tidak mungkin bisa berubah asinnya saya sudah katakan tadi bahwa MACL secara rumus kimia tidak bisa dihilangkan dia adalah senyawa yang solid sampai kapanpun begitu juga kasih Tuhan kepada kita solid sampai kapanpun tidak akan bisa dihilangkan rasa asin di hidupmu tidak hilang karena engkau berdosa rasa asin di hidupmu tidak hilang karena engkau tidak bayar perpuluhan rasa asin di hidupmu tidak hilang karena engkau tidak datang ke gereja tetapi itu bisa diliputi rasa asinmu rasa garamu bisa diliputi oleh flag kegelapan dunia sehingga asinmu tidak bekerja ini poin penting saya tekankan begitu banyak anak-anak Tuhan yang rasa asinnya ketutup sehingga dia berkata apa pada waktu garam ini tidak memberikan rasa asin dia kumpul disini dia bilang apa dari dulu juga begini-begini aja mana mana memberi rasa enggak gue gak memberi rasa gue datang ke gereja ya begini-begini aja because you are not pour out karena engkau tidak dituangkan dicungkir balikan kepada dunia yang gelap tapi engkau ngumpul sesama garam asin 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 ketemu Stanley asin ketemu Lydia asin ketemu Ike asin bahkan terlalu asin kecut tetapi kalau engkau bawa-bawa keluar sana hidup menjadi larut dan engkau akan menikmati bagaimana kasih Tuhan engkau akan menderita kau akan dianiaya kau akan difitnah tetapi garammu memberikan dampak kepada dunia disana mari kita tundukkan kepala Tuhan sama begitu banyak memberikan contoh garam tetapi tidak ada yang bisa lebih memberikan contoh garam selain kehidupanmu kehidupanmu sudah menjadi contoh bagi kami engkau lah garam dunia kami hanya mengambil apa yang kau katakan Tuhan hamba terbatas untuk memberikannya tetapi biarlah roh kudus akan terus memberikan dampak dalam kehidupan kami sehingga kami mau dilarutkan mau dijungkir balikan menjadi garam bagi dunia ini kami tidak takut menghadapi kegelapan dunia kami tidak takut menghadapi kejahatan dan kebusukan dunia karena kami akan menahannya dengan kami dilarutkan ke dalamnya dan kuasamu akan bekerja memberikan dampak nama Tuhan dipermuliakan setiap orang akan melihat perbuatan kami bukan karena kami baik tetapi karena engkau yang ada di dalam kami terima kasih Tuhan buat komitmenmu buat covenantmu untuk mati bagi kami terima kasih sementara lagi kami akan celebrate your blood and your body untuk menjadi covenant abadi bagi kami itulah yang membuat kami untuk selamanya bisa menjadi garam yang larut bagi dunia terima kasih Bapak dalam nama Yesus amin mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan terima kasih